Intro Halo, asamuali teman-teman Eh, Bu Winda, Bu Zula, Bu Fika, dan Bu Winda Mau kemana ya teman-teman? Oh, ternyata Bu Guru mau pergi kunjungan teman-teman Pergi kemana ya kunjungan kali ini? Eh, jangan lupa kita berdoa dulu Subahana alladhi sakhralana hadha Wama kunna lahu muqarinin Wa inna ila rabbina lamunqolibun Nah, teman-teman, selama di perjalanan Begitu banyak jenis-jenis alat transportasi yang bisa kita lihat Ada sepeda motor Ada becak Ada mobil Dan berbagai macam alat transportasi lainnya Wah, banyak sekali ya teman-teman alat transportasi yang dapat kita lihat Nah, sekarang Coba teman-teman sebutkan alat transportasi apa saja sih Yang belum disebutkan? Tulis di komentar ya Nah, teman-teman Pada kunjungan kali ini Kita akan pergi Ke salah satu produksi pangan Yang ada di jalan PU Namanya Rona Jaya Yuk, teman-teman ikuti ibu guru ya Sebentar lagi kita akan sampai ke tempat tujuan Alhamdulillah Teman-teman kita sudah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo anak-anak yang soli dan soliha Alhamdulillah kita sudah sampai nih Di tempat tujuan kita Yaitu Salah satu tempat produksi pengolahan pangan Itu mau ngapain ya bu di sini? Siapa yang penasaran? Simak ya sampai selesai Oke Nah, teman-teman Perkenalkan Ini ibu Yaniwati Sebagai pemilih dari Produksi Rona Jaya Yang berdiri sejak tahun 1996 Sebagai produksi pengolahan pangan Nah, ibu Yani akan mengajak kita Bagaimana proses pengolahan yang telah disurutinya selama 25 tahun Nah, teman-teman Bu Guru akan mengajak kalian Untuk melihat Bagaimana produksi pengolahan pangan Ayo teman-teman Jangan tebak Buah apakah ini? Benar Ini buah pisang Nah, teman-teman Pisang ini Akan kita olah Menjadi makanan Yang memiliki nilai jual Sehingga memberikan keuntungan Dengan menggunakan teknologi pangan Hmm, kira-kira Pisang yang enak ini Di olah menjadi apa ya? Sinta labim Jadi apa? Eh, kok jadi sulat sih? Hihihi Penasaran kan? Penasaran? Yuk kita simak cara pengolahannya Dan akan dijelaskan oleh bu Guru Nah, anak-anak Langkah pertama Pisangnya Dikupas terlebih dahulu Dan Jangan lupa Dialiri dengan air Agar Getah pada pisang Tidak lengket Mengenai tangan Nah, disini Bu Winda Mengupas menggunakan kayu Yang telah disediakan Dengan tujuan Agar tidak melukai tangan Nah, jangan lupa Setelah dikupas Direndam Di dalam air Seperti ini ya Agar mengurangi Kadar getah Para pisang Kemudian Dicuci kembali Pisang yang telah dikupas Agar pisang Benar-benar bersih Setelah dicuci Jadi, pisang Kemudian Diiris Menggunakan alat khusus Yaitu Namanya Rojang Agar Ukuran pisang yang dipotong Menjadi sama Dan sesuai Ketika proses memotong Jangan lupa Tampak bambunya Diputar Agar Pisang yang sudah terpotong Dapat Memenuhi Sisi-sisi Tampak tersebut Dan ini dia Hasil Dari Pisang yang dipotong Menggunakan Alat perajam Wah Rapi ya Semuanya Tampak Sama Dan sesuai Tinggal di goreng nih Asiii Sekarang Kita masuk Ketahap Penggorengan Ini Gorengan kan pakai Kayu ya Bu Ya pakai api Bisa ada apinya Ini Berapa kali goreng? Kita dua kali Bu Dua kali goreng Nanti ini Setelah 70% matang Kita angkat Bu Jadi dia kering-kering gak paling bener Hmm 70% diangkat Kemudian Digoreng lagi Lalu itu Ditirikan langsung Masuk lagi Enggak Kita bagusnya ya Bu Sekarang kita goreng tawar Besok boleh kita goreng Dan pulang Sebenernya kayak gitu Harusnya Besoknya Besoknya Biar apa Bu? Biar dini Bu Karena kalau seburang Dia cina merah Jelek Enggak sebagus Kayak kita nyimpen gitu loh Kalau kita Ini kan kita goreng Ini kan udah mateng Bu Sebenernya Cuman kan Untuk kita ketuk-ketuk Keringannya kan Dia belum-belum sempurna Gitu Susah-susah Gampang ya Hmm Sekarang Bu Fika mau coba goreng pisangnya nih Semoga berhasil ya Masya Allah Ini Alat untuk menggorengnya lumayan juga nih Kalau menggunakan tangan satu Hmm Cepet pegel juga ya Maklum ya Bu Fika kan masih amatir Setelah tahap penggorengan Lalu diangkat dan diriskan Nah teman-teman Pada penggorengan pertama Kelipik yang sudah digoreng Dimasukkan ke dendaman air gula Agar rasa dari kelipik tersebut Terasa lebih manis Serta menambahkan cita rasa dari kelipik tersebut Oh iya Untuk air gulanya Jangan terlalu manis-manis ya teman Selanjutnya Masuk ke penggorengan kedua Yuk Yuk Goring terus Hmm Aroma dari kelipiknya Sudah tercium teman Yang ini gorengan pertama Aduh 70% matangnya Nah kalau yang ini Sudah 100% Gorengan kedua Kalau gorengan yang pertama itu Kalau dicobain Masih empuk ya Masih empuk Kalau yang udah gorengan kedua itu Hmm Lebih garing Ya Lebih renyah Nah ini Ketik pisangnya mau kita kasih rasa coklat Ya Tahap selanjutnya adalah Pencampuran rasa Kebetulan Bu guru akan mencampurkan rasa coklat Sebelumnya Pisang yang akan dicampurkan Bubuk coklat adalah Pisang yang sudah digoreng dua kali Dan sudah didinginkan lebih kurang 30 menit Yaitu dengan takaran Lebih kurang pisang 2 kg dan 1 kg bubuk coklat Atau anak-anak bisa menyesuaikan ya ukurannya Langkah pertama adalah Masukkan pisang ke dalam plastik Lalu dicampur dengan bubuk coklat Sedikit demi sedikit Dikocok-kocok Selanjutnya Masukkan bubuk coklat Yang masih tersisa Lalu dikocok-kocok dan diputar-putar Dari luar ke dalam Hingga menempel Atau lebih kurang 10 menit Nah Langkah yang terakhir Yaitu Pengematan Jadi Keripik yang sudah jadi Dimasukkan ke dalam Wadah plastik Lalu Ditimbang dulu ya Setelah ditimbang Tutup Dengan menggunakan Mesin pres Hmm Penggunaan mesin pres ini Harus hati-hati ya teman Karena Panas Wow Canggih ya Dan Keripik Rona Jaya Siap untuk dipasarkan Nah Ini kanan-kanan Hasil dari keripik yang sudah kita buat tadi Setelah dibuat Sekarang Dikemas Nah ini kemasan yang 250 gram Nah Ada juga ya Kemasannya 230 gram Coba anak-anak Sini Lihat Kemasan ini bentuknya Apa ya nak ya Masih ingat gak Bangun datar yang bentuknya seperti ini Nah Betul Bentuknya Seperti Tersegi panjang ya Anak-anak masih ingat gak Berapa simetri putar Dan simetri lipat Pada bangun persegi panjang Jawab di kolom komentar ya Nah Nah teman-teman Selain keripik pisang Terdapat jenis keripik yang lainnya Ada Singkong Talas Pangsit Dan lain sebagainya Wah Terdapat banyak pilihan yang bisa kita pilih Hmm Dan varian rasa yang berbeda-beda Nah Kalau bu Fika Sukanya Kripik jarum manis Bu Rida Sukanya Baladok Dan bu Zula Sukanya Rasa jagung bakar Nah Teman-teman di rumah Suka kritik rasa apa nih Bicara soal kesukaan Nah Itulah yang disebut dengan Keberagaman Keberagaman Tersebut Harus kita hargai Dan harus kita hormati Dan untuk mengembangkan Sikap tentang rasa Nah teman-teman Sekian dulu ya Kunjungan kali ini Semoga ilmu yang kita dapat Dapat bermanfaat bagi kita semua Bu Winda Bu Zula Bu Rida Dan Bu Fika Pamit dulu ya teman-teman Kita bertemu Pada kunjungan selanjutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu NUN Ia tepik lho buruk Tau jelek tau Aku dalam ingin ini Semoga nggak apa-apa Apa ini Gila dia nggak apa-apa selamat menikmati